Momen Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Setelah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada Senin 1 April 2024, Prabowo melanjutkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Li Qiang pada Selasa 2 April 2024. Sambil berjabat tangan, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Li Qiang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas sambutan yang diberikan kepada delegasi RI. Jangan lupa dianggungjawab oleh Presiden Anda dan peraturan yang diperlukan untuk memperoleh jelaskan dan kesehatan. Saya datang di sini dengan depan, juga mengatakan, mengatakan penghargaan dan berkontama dan hubungan di dalam perusahaan kita. Kita melihat sebuah komplementar, sebuah komplementar operasi di dalam perusahaan kita. Ini adalah hal yang kita pikir. Ini adalah hal yang kita pikir. Kita berjaya, kita berjaya, kita berjaya, dan kita berjaya. Sementara itu Perdana Menteri Li Qiang menilai bahwa hubungan China dan Indonesia telah berkembang pesat dan membuka babak baru dalam membangun komunitas di masa depan bersama. Menurut Li, kunjungan Prabowo ke Beijing menunjukkan persahabatan yang mendalam antara China dan Indonesia. Li juga menegaskan siap bekerja sama dengan Indonesia untuk menjaga rasa saling percaya dan memperdalam kerjasama secara menyeluruh, yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua negara. Selain itu, ia juga mengatakan China siap memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan Indonesia secara multilateral, seperti melalui PBB dan mekanisme kerjasama Asia Timur untuk bersama-sama menjaga kepentingan negara-negara berkembang yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!